4 orang saksi silahkan Jaksa penuntut umum JPU menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek Base Transfer Station BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Sidang lanjutan dengan terdakwa X-Men Kominfo Joni J. Plate CS ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 25 Juli 2023. Salah satu yang dihadirkan adalah Kepala Divisi Last Mile Back Hall pada Bakti Kominfo Muhammad Faryani Mirza menyatakan bahwa saat pengusaha awal proyek BTS 4G belum melibatkan ahli. Ahli baru dilibatkan pada saat proses pelelangan proyek. Mirza juga menceritakan proyek BTS sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 untuk skema sewa layanan yang dilakukan oleh Bakti. Mirza menyebut pembangunan tower 4G dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dibangun sebanyak 4.200 tower dan tahap kedua dibangun sebanyak 3.704 tower. Alokasi dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan hanya cukup untuk membangun 2.417 tower saja, kata Mirza. Sedangkan anggaran untuk 4.200 tower mencapai 10,8 triliun rupiah hingga membuat Manko Minfo mengusulkan kembali. Dana untuk pembangunan satu tower tidak sama. Paling tinggi mencapai 2,6 miliar rupiah sampai tower tersebut berfungsi. Pagu anggaran untuk 2.417 tower ditetapkan pada November tahun 2020 untuk tahap pertama. Kemudian kekurangannya diberikan pada Mei hingga Juni tahun 2021. Mirza menjelaskan ada 8 perusahaan yang memenangkan tender pembangunan proyek BTS 4G tersebut. Pada paket 1 dan 2, ada 3 perusahaan meliputi pembangunan Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Papua. Paket 3, ada 3 perusahaan meliputi pembangunan Solewesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Lalu paket 4 dan 5, ada 2 perusahaan meliputi pembangunan sebagian Papua. Totalnya ada 8 perusahaan dengan kontrak ditandatangani pada Februari hingga Maret tahun 2021. Terima kasih.